Kali ini, ajak makan bareng kedatangan tamu spesial. Pastinya gak asing lagi dong buat kalian. Taraaa! Ini dia bang! Saya penuh! Hai! Halo! Wow! Terima kasih. 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 Ternyata tempatnya itu memang harus ke planologi dulu, harus ke radio dulu, harus ke sini dulu. Tapi di planologi sendiri ada dorongan orang tua atau keinginan Bang Riefmu sendiri sih? Ya waktu itu aku pengen kuliah itu di ISI dulunya. Institut Seni Jogja kan. Terus banyak orang bilang di IKJ aja di IKJ. Oke, tamat sekolah kan 98 ya. Pengen IKJ ya di Jakarta, tapi kebayang itu Jogja gitu kan. Terus, wah IKJ juga oke juga itu belajar di situ gitu. Nah, setelah sekian tahun aku baru sadarin kenapa aku akhirnya di 2002 baru ke Jakarta dari 1998. Emang Tuhan itu memang nempa aku dulu sampai aku siap untuk berangkat gitu. Lewat jalur-jalur yang memang selama ini aku anggap ya ini bukan aku banget ini. Tapi ternyata ditaruh di situ dulu supaya lu paham nanti ke Jakarta udah siap gitu. Nah, pas sampai Jakarta itu berarti udah sesuai rencana dong? Dari sebelumnya itu ada yang mau ikut festival film itu berarti berangkat ke Jakarta itu Bang? Awal mulanya ya? Niatnya itu, terus temen-temen sampai sini pulang kan. Nah, tapi kalau aku memang dari awal itu udah bilang sama manajer radio, aku bilang, Pak, aku mau merantau ke Jakarta, Pak. Hah? Merantau ke Jakarta? Ngapain kau? Ya mau belajar di film, Pak. Eh, apa Wika? Ini manajer aku ini serem banget. Oh, namanya sulai ngasih naga. Namanya sulai ngasih naga. Eh, Wika. Gau coba kau dulu ke ruang belakang gitu. Kau lihat dulu tampangmu itu. Pantas tidak kau ke Jakarta. Astaga. Adifku aja jauh lebih ganteng dari kau. Gak jadi apa-apa di sana gitu. Enggak, Pak. Saya cuma mau belajar, Pak. Saya udah... Yah, kau ini. Walaupun dia ngomong gitu, tetep dia ke ruangan dia. Terus ngasih aku uang gitu. Oh, tetep di support. Tetep di support gitu. Itu buat semangat sih, Bang. Iya. Akhirnya aku sampai di Jakarta, ikut FFII. Lalu kemudian kan aku nggak tahu kan mau kemana. Akhirnya ada Hotel Bintang Seribu di Halta Senayan lah. Di situ. Karena nggak tahu mau kemana di Halta Senayan itu aku tidur gitu. Dulu ada warung rokok di situ. Di haltunya? Iya, di haltanya. Sambil bawa tas gitu kan. Warung rokok. Nah, ngelihat itu anak-anak orang-orang kaya Jakarta gitu kan. Mobil-mobil mewah semua di situ. Iya, apalagi kan lokasinya di Senayan dan itu kan. Karena itu katanya memang di Senayan itu tempat kumpulnya orang-orang. Ya, itulah kan. Kita belum bisa googling waktu itu. Informasi juga. Ya, tahunya ya begitu gitu. Tiba-tiba berlabuh di Senayan gitu. Di situ, gila nyamuknya segede-gede kameranya nih kali. Nyamuknya. Itu di Halta. Iya. Nyamuknya segede-gede kamera gitu. Jadi tidur di situ, paginya jalan kemana gitu. Akhirnya ke Bulungan waktu itu. Oke. Di Bulungan. Terus ada di situ ada salah satu seniman teater juga kan. Aku masih ingat lah dia gitu. Terus aku, dia nggak ngelihat ada ruangannya agak kebuka gitu. Bang, selamat pagi bang. Eh, siang bang. Ya, kenapa? Ini bang, saya mau gabung bang di teater. Mau belajar teater bisa nggak ya? Ya, mau gabung gimana? Ya, lagi nggak ada proses ini. Jadi nggak ada proses gitu. Oh, tapi kalau belajar bisa nggak ya? Ya, apa yang mau dipelajarin? Nggak ada teaternya gitu. Oh, gitu ya bang ya? Itu kapan ya bang ya? Ya, belum tahu sih. Kalau ada proses baru ada gitu. Kalau mau belajar di mana lagi ya bang ya? Di sana aja. Kalau mau di tim aja. Di tim itu di mana ya bang ya? Loh, itu kan bisa ditanya. Di situ ada ojek, ada apa. Kan tinggal tanya gitu. Bener-bener diremehin ya bang dari awal. Enggak, itu aku merasa saat itu memang... Mungkin aku kalau di posisi dia juga aku... Kalau ada orang yang tiba-tiba muncul di situ. Mungkin aku menjawabnya gitu juga kali ya. Tapi dari situ akhirnya aku ke tim. Bingung kan gimana caranya. Adalah teman satu namanya si Raka itu. Yang bawa aku akhirnya ke Zainal Abidin Domba dikenalin gitu. Nah, terus dibawa ke tim. Bawa ke tim. Di tim itu dimasukin ke Teater Tanah Air kan. Nah, proses awal itu aku pertama kali sampai di Taman Ismail Marjuki. Yang kemudian itu menjadi rumah. Karena memang tidurnya di situ juga kan. Walaupun sebelumnya dari tim sempat ngekos di beberapa tempat lah. Cuma mungkin ya namanya... Ardat ya. Anak rantau datang tanpa harta gitu. Ardat. Ardat ya. Singkatannya Ardat. Anak rantau datang tanpa harta. Setahun Ardat juga. Anak rantau datang. Anak tetangga hamil dia. Parah. Ya, aku pikir sih. Itu awalnya di situ. Dan ada beberapa kali aku ngekos gitu. Ngekos. Terus kemudian di situ kenal sama kawan-kawan di Teater Tanah Air gitu kan. Yang aku pikir sih proses aku hidup. Yang katanya orang. Kata orang kan di Jakarta itu. Siapa lu, siapa gue gitu. Gak peduli. Justru kawan-kawan di teater yang memang membantu hidup aku gitu. Sampai aku gak bisa bayar kos-kosan itu. Ada temen namanya itu Kamal gitu ya. Memang tiap hari dia sebelum dia kerja itu pasti nyelipin 20 ribu kantongku gitu. Oh gitu. Iya. Mampu segitunya ya. Kita tuh persahabatan kita itu. Itu gak bisa dibayar gitu. Gak bisa diungur gitu. Jadi kawan-kawan teater itulah yang banyak membantu. Terus dari situ kan bingung juga kan untuk hidup gimana gitu. Ini gimana ya untuk melanjutkan hidup gitu. Bisa apa aja nih bisa. Aku kan. Karena emang datang ke Jakarta emang gak ada pekerjaan. Gak ada tujuannya mau ngapain kan ya bangnya. Kalian ada nyukur, nyukur rambut gitu. Dari SMP aku sering nyukur rambut orang. Masak bisa. Tapi kan bingung juga kan. Sementara nafas kesenian itu gede banget gitu. Ngerukis bisa gitu. Apa. Pokoknya yang berbau kesenian itu memang jalurku di situ. Tapi ini gimana ya gitu. Ya akhirnya masuk ke di situ akhirnya banyak pembelajaran. untuk mengisi hidup setiap hari supaya aku bisa hidup. Bisa makan. Apalagi makan kayak gini nih. Supaya bisa makan aja. Ya akhirnya aku showbiz. 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 Beneran jadi pengamen gitu ya bang ya. Soalnya yang aku denger, aku baca gitu. Seorang Bang Rifnu ini emang sempet jadi pengamen juga di Jakarta. Ya. Itu yang dibilang showbiz itu. Showbiz. Ya. Ya. Kalau pertanyaannya Dinda bener atau enggak. Ya. Bener banget Dinda. Bahasanya cakep banget ya. Showbiz. Showbiz. Jadi bayangin aku itu penyiar ya di radio di sana. Jadi satu waktu aku lagi ngamen. Kok ngamen itu kan biasa baca puisi. Puisi-puisi komedi gitu kan. Terus. Itu puisi sendiri juga bang? Ada puisi sendiri. Ada puisi orang. Lalu kadang nyanyi gitu. Ada sahabat aku juga si Anggi. Si Dimas kita itu bertiga sering showbiz gitu. Tapi aku sadar betul di dalam bus itu orang itu udah capek kerja gitu. Kalau aku hibur lagi dengan seribu-duaribu tidak berarti pada bapak dan ibu. Itu bener. Itu aku. Ayo. Itu. Itu. Udah. Bikin males banget. Ampun. Aku tuh bisa dalam waktu satu setengah jam dapat 85 ribu. Itu di tahun? Tahun 2003. 2003. Lumayan lu. Oh lumayan banget. Itu sampe si Dimas temenku itu. Showbiz dia dari pagi sampe malem dia dapetnya cuma gua ocap kok. Itu pun dia sampe. Aduh suara gua urus. Habis. Dapet lu berapa? 35 ribu. Seharian. Nah aku memakai pola itu. Bahwa orang udah capek dan aku harus menghibur gitu. Aku hibur dengan canda gitu. Dengan canda yang gak norak gitu. Kalaupun aku nyanyi gitu kan sama si Anggi. Si Anggi Gitar. Oke. Oh iya para penumpang ini sebenarnya kita itu baru dari studio ini. Jadi kebetulan kita ini sebenarnya cuma mencoba untuk bertata muka sama pendengar-pendengar kita aja. Kita baru rekaman ya kan Gi? Iya iya bang. Iya bang. Kita itu. Pede aja gitu ya bang. Jadi kita akan menyanyikan satu buah lagu. Apa Reza yang Gi ya? Iya bang. Oke. Jadi kalau seandainya terhibur boleh diobrolin ke teman-teman anda semuanya gitu. Terus nyanyi. Kata demi kata. Gitu kan. Terjalin dengan indah. Nyanyi pas refnya kan itu tinggi banget ya. Lagunya Reza nya. Oh malunya hati. Nah aku sama Anggi itu si Anggi tetap semangat gitu. Aku nyanyi. Oh malunya hati ini. Bila ku ingat saat itu kami hanya saling berpandang. Dan itu serius wajahku gitu. Setelah nyanyi selesai ya. Ya udah gak apa-apa gak apa-apa gak usah terlalu senang begitu. Aku sadar bahwa hiburan tadi itu membuat kalian itu memang sangat terhibur karena keseksian suaraku. Yang Gi ya. Iya bang. Iya bang. Bagus kan tadi Gi. Bagus banget bang. Bagus banget bang. Refnya bagus kan Gi. Bagus banget bang. Gitu. Ngamen. Puisi. Terus tiba-tiba ada fans aku di radio. Fans di radio? Di radio Pematang Siantar. Di Medan. Jauh bener. Perisnya. Dia kan kuliah. Kuliah kan disini kan semuanya kan. Oh iya iya. Jadi mereka kuliah disini. Terus aku lagi showbiz gitu kan. Rambut kan gondrong. Aku turun. Udah turun capek banget dan lapar banget sih waktu itu gitu. Cuma di depan penumpang kan sok-sokan senyum. Gitu. Udah gitu turun diikutin sama orang. Itu gitu. Mas Wika. Mas Wika. Oh iya. Kenapa ya? Mas Wika. Mas Wika. Ingat aku nggak. Cewek itu. Iya. Siapa ya? Aku Five Bersaudara. Fansnya kamu dulu. Yang mana ya? Yang di Siantar. Aku kan sering dulu sama temen-temen ngantarin makanan gitu kan. Oh gitu. Oh iya iya iya. Iya kenapa ya? Hah? Mas Wika. Ini serius mas. Wika ngamen. Iya. Emang ada yang salah ya? Enggak kan. Aku rasa ini kan halal kan. Itu sensitif banget aku gitu. Ada yang salah? Ya. Ya. Enggak sih mas. Terus. Ya. Gimana? Ya. Ya. Enggak apa-apa sih. Terus dia takut gitu. Dia langsung cabut. Ya udah lah. Akhirnya setelah itu udah tersebar di Siantar. Kalau tamu review ada di Jakarta. Di Bas Kota. Tepatnya di Bis Kota. Di Bis Kota. Showbiz. Oke. Gitu. Sambil kopi dulu Bang. Iya. Kalau ngobrolin masa lalu sih. Gak habis-habis. Gak habis-habis Din. Anjang banget ya. Iya. Nah. Ngobrolin masa lalu. Berarti. Tahu-taunya sekarang menjadi aktor. Awal mulanya. Film pertamanya Bang Rifnu itu. Mengejar Matahari ya. Iya. Ya bener ya. Mengejar Matahari. Dan prosesnya tahu-tahunya bisa ikut di film Mengejar Matahari ini. Itu gimana tuh? Itu juga kocek. Aku sama si Anggi itu lagi. Si Anggi itu memang ini tokohnya. Yang selalu jadi teman. Iya. Teman baik kemanapun. Kunci. Kunci rezekiku itu adanya di dia juga. Oh gitu. Kalau si Adit. Ada teman juga itu namanya si Buluk. Itu yang ngasih aku handphone waktu itu. Waktu handphone. Handphone aku sempat. Ada kaitannya sih sama si siapa ini. Sama si Mengajar Matahari ini. Handphone aku waktu itu meledak kan. Iya. Jadi. Aku charge gak bisa kan. Waduh ini gimana nih. Terus kabelnya aku potong. Begitu aku masukin ke colokan. Loh kok gak nge-charge. Terus si Anggi lagi. Anggi ada di kosan aku tiap hari kan nongkrong. Ya elah bang. Udah kagak usah bang. Blok katanya. Jangan. Jangan dicolokin kabelnya. Hah berisik tuh ah. Ya elah bang. Kata si Dimas juga kan ada si Dimas satu lagi. Udah dengar aja nasihat Anggi. Ah bibir lu. Enggak. Gitu. Aku masukin. Sep kan. Positif. Negatif kan. Jadi. Enggak nyala. Kabel. Aku nyala. Balikin. Positif-positif. Ya iya. Terus. Itu korslet satu rumah. Wih batak. Kata si Bukos kan. Bener-bener lu ya. Udah membawa suku. Oh. Oh. Udah jangan sini lagi lu. Ngerusak aja lu. Gitu. Terus si Anggi dengan santainya. Ya elah. Blok. Katanya. Kan udah gue bilang. Katanya. Nah abis. Setelah itu aku udah gak ada handphone kan. Terus. Si Adit ini ngasih aku handphone waktu itu. Ada. Handphone nya itu udah kayak. Kue apem gitu. Warna hijau gitu. Tapi itu jadi alat komunikasi. Setelah itu juga. Ehm. Berangkat ke. Mengejar Matarai itu belum ada handphone. Ehm. Terus. Belum dikasih si Adit waktu itu. Berangkat. Kita. Nemenin anaknya Mas Sios Rizal. Namanya Sinusa. Ehm. Ehm. Mas Sios. Wika Wika. Iya. Om. Boleh kamu temenin anak saya. Ehm. Sinusa. Ke. Shooting. Apa. Casting. Rudy Sujarwo. Oh. Iya om. Ya udah berangkat kesana gitu. Berangkat kesana. Gondrong gitu kan. Temenin Sinusa ini. Karena selama ini aku nemenin dia untuk shooting. Aku jadi. Kayak asistennya dia lah gitu. Om. Aku mau kopi. Oh iya gitu. Gitu-gitu lah kan. Nah. Akhirnya aku datang kesana. Ke Rudy Sujarwo. Ada si Anggi gitu. Terus. Si Nusa casting. Astradanya datang. Hmm. Mas. Iya kenapa mas. Wah. Mas. Ehm. Ngapain ya mas ya. Ya. Nemenin si Nusa casting. Mau casting gak mas. Ah enggak enggak. Enggak 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 enggak. Enggak enggak enggak. Enggak enggak. Enggak enggak enggak. Enggak bisa. Kalau teater aku mau gitu. Kalau teater aku bisa. Film enggak bisa mas. Enggak coba aja mas. Enggak. Tapi masih nolak disitu ya bang ya. Iya. Enggak enggak. Enggak pengen. Karena memang aku lagi getol banget kan di teater. Waktu itu aku mau keliling Jawa. Naskahnya Sampokong sama remisi Ladu. terus si Estrada ini bilang ya gak apa-apa bang dicoba aja datang si Anggi ya elah bang dicoba aja kali kata si Anggi gitu kan Anggi lah gitu habis itu gitu yang dia ya iyalah oh yaudah deh masuk ada awan Sanwani dulu orang bengkel teater udah WK coba aja lu disuruh kayak gitu oh yaudah kiranya masuk depan kamera waduh ngapain jadi mas mas ini bayangin ya mas ini lagi nongkrong nih nah sama temen mas tiba-tiba ada cewek lewat nih terus mas panggil mas panggil oh